Proses evakuasi terhadap kapal Satya Kencana III yang tenggelam di Pelabuhan Panglima Utarkumai terus dilakukan. Dimana upaya pengapungan kapal saat ini masih terkendala beberapa hal, diantaranya derasnya arus dan juga pasang air sungai. Setelah satu bulan lebih evakuasi terhadap bangkai kapal KM Satya Kencana III milik PT Dharma Lautan Utama, tak kunjung terangkat dari permukaan air di Pelabuhan Panglima Utarkumai. Sejauh ini setelah kapal berhasil ditegakkan, proses selanjutnya yang masih terus dilakukan adalah upaya pengangkatan kapal oleh PT 3G Diving. Menurut manajer kantor cabang PT DLU Kumai, Agus Suprianto mengatakan, tim masih terus bekerja dan memang prosesnya tidak bisa cepat, namun terus berprogres dengan berbagai tahapan hingga akhirnya kapal bisa dievakuasi sesuai dengan yang diharapkan. Untuk progres dalam beberapa waktu ini, proses yang dilakukan diantaranya pemasangan pengapung dan profil tank pada sisi kiri dan kanan kapal, untuk menegakkan kapal agar tidak miring. Kemudian pengaturan tali terus penahan kapal dalam rangka upaya penegakan kapal, agar kapal tidak miring kembali, serta pemompaan area buritan. Selanjutnya pengaturan eksternal buoyensi dan percobaan pemompaan atau pumping. Menurut Agus, salah satu kendala pada proses evakuasi yang dilakukan, yaitu kuatnya arus sungai dan air pasang tinggi, sehingga berpengaruh terhadap kelancaran. Sebagaimana diinformasikan juga untuk seluruh muatan kendaraan yang turut karam bersama kapal, sudah berhasil dikeluarkan namun belum diangkat menggunakan crane sekaligus menunggu pengapungan selesai. KM Satya Kencana III milik PT DLU tenggelam saat melakukan sandar di Pelabuhan Panglima Utar Kumai pada bulan Agustus 2022. Kapal yang membawa banyak kendaraan bermuatan barang tersebut merupakan kapal yang melayani pelayaran dari Kumai ke Semarang dan Surabaya.